Dalam surat Al-Taubah, surat 39, disebut juga surat Al-Bara'ah, ayat 111, gampang mengingat-ingatnya, satu, satu, satu. Allah berperman, inna allaha sesungguhnya Allah, istaro, telah membeli, pembelinya Allah, siapa penjualannya, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Allahumma stajib, mudah-mudahan termasuk kita yang telah mengadakan transaksi dengan Allah, seperti yang disebutkan di dalam ayat 111, surat Al-Taubah. Sesungguhnya Allah telah membeli, siapa penjualannya, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah dari orang-orang yang beriman, dan apa yang dijual oleh orang-orang beriman kepada Allah. Afusahum wa'amwalahum, jiwa-jiwa dan harta-harta mereka. Dengan apa Allah membeli jiwa-jiwa dan harta-harta orang beriman. Jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, telah dibeli oleh Allah dengan jannah, dengan surga. Jiwa yang kita miliki, harta yang kita miliki, itu adalah karunia Allah. Allah diberikan oleh Allah kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi apabila jiwa dan harta itu mau kita menjualnya kepada Allah, Allah akan membelinya dengan jannah. Terangkan dari sini, seorang mu'min, sejak berikra, Ashadu Allah ilaha illallah, wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah rasulullah. Maka konsekuensi dari dua kalimah sahadat tadi ialah apa yang kepada orang lain bisa kita katakan ini adalah milikku. Ini telinga saya, ini mata saya, ini hidung saya, ini mulut saya, ini tangan saya. Secara vokal kita bisa berkata kepada orang lain, ini semua milik saya. Tetapi ketika kita berhadapan di haribahan Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan apa yang akan kita pakai mengatakan, ya Allah ini tangan saya, ini kepala saya, ini telinga saya. Telinga kamu, mata kamu, tangan kamu itu punya saya, saya berikan kepada kamu agar kamu pergunakan untuk hidup di dunia Dalam rangka mempersiapkan kehidupan kamu tadi secara al-awb. Menghadap keharibahan Allah subhanahu wa ta'ala. Transaksi dengan Allah ini kita sambut secara ikhlas. Surat ke-6, Surat Al-An'am 162-163. Katakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, istirahatku, bekerjaku, makanku, tidurku. Semuanya aku persembahkan hanya kepada Allah. Pencipta, alam semesta, pemilik, dan pengaturnya. Kepada orang lain kita bisa mengatakan, ini rumahku. Ini kendaraanku. Ini perusahaanku. Ini tokoku. Ini pabrikku. Tapi kepada Allah. Alhamdulillah. Tidak ada satu kenikmatan pun yang diberikan. Tidak ada satu kenikmatan pun yang dimiliki oleh seseorang. Tidak ada satu kenikmatan. Tidak ada satu kenikmatan. Dalam. Alhamdulillah. 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 Terima kasih telah menonton!